Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel kami Arifin Rusmana Teman-teman, Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan makhluk yang namanya ini apa? Ya, betul sekali, ini adalah namanya condol atau tikus Atau dalam bahasa Sundanya berit atau mos Tapi disini saya tidak akan membahas tentang hama tikus Tapi saya akan membahas tentang hama tikus ini sangat merusak atau merugikan para petani Ya, hama tikus ini sangat merusak ketika para petani yang sawahnya luas Bisa rugi diakibatkan oleh hama tikus ini Dan koron katanya hama tikus ini sulit diberantas Kalau kita tidak tahu ilmunya Ternyata, kalau kita tahu ilmunya ternyata gampang saja Dengan cara nanti kita buka Nah, kita kadang jengkel ketika kita atau padahal kita sudah bagus seperti ini Ternyata dirusak oleh hama tikus Rasanya sangat mantel atau sangat kecewa sekali kita itu Nah, dengan cara apa? Nah, ini ternyata sangat sepeleh Ini adalah pewangi pakaian Pewangi pakaian ini ternyata sangat ampu untuk mengusir hama tikus Dan apalagi ternyata ini cukup sederhana Ada belahan bambu, alat-alatnya itu Ada pisau, tali rapi atau tali apa saja boleh Nah, terus caranya bagaimana? Oke, simak caranya seperti ini Kita mula-mula bambu Kita belahin kecil-kecil Ya, tidak usah terlalu rapi-rapi amat Kita supaya saja Asal-asalan saja Yang penting Bambu ini bisa cukup untuk menempelkan pewangi pakaian Supaya nanti gampang diikat ke bambu tadi Dan gunanya bambu tadi itu nanti setelah diikat nanti ditancapkan di area sawah yang kena tikus itu Nah, pertama kita gunting satu persatu Untuk pewangi pakaiannya Ini kebetulan saya pakai merek Doni Yang mana mereknya boleh apa saja Teman-teman di rumah boleh ya Monto atau apa saja Yang penting itu aromanya harum Ya, wangi Makin wangi makin bagus Nah, gunanya untuk apa? Pakai pewangi Emang pewangi ini bisa meracuni tikus? Oh, tidak Ternyata pewangi ini bukan untuk meracuni tikus Tapi untuk mengusir Karena konon katanya Para tikus-tikus ini Ketika makan Ketika makan Maka dia itu sebelum pulang Atau sebelum meninggalkan area pesawahan tadi Dia itu kencing dulu Sebelum pulang Nah, setelah kencing baru Tikus itu pulang Nah, besoknya Kesitu lagi mencium Aroma Kencingnya itu sendiri Yang kemarin dia Kencingin di sekitar area sawah tersebut Maka Jangan heran Ketika Area sawah Kalau sudah terkena hal mati Biasanya itu Kalau sudah menyerang di area Situ Maka di situ-situ saja Tidak mau berani pindah Sebelum Area di situ habis Biasanya seperti itu Kebanyakan Misalkan di Area Satu kotakan sawah Biasanya itu Dirusak Sampai Tersisa yang di pinggir-pinggirnya saja Nah, maka Oleh para ahli Maka Dibuatlah Rancangan Atau Teori Supaya Supaya bagaimana caranya Air Kencing tikus Yang telah Tikus Kencingin itu Disiasatin Supaya hilang Aromanya Jadi Ketika tikusnya Balik ke situ Sudah tidak mencium Aroma Kencingnya tikus itu Tapi Sudah Lain Nah, maka Pewangi Ini pakaian Ini disini Gunanya itu disini Jadi Untuk Menghilangkan Jejak Air Kencing Tikus tersebut Jadi Ada Para petani yang lain Mungkin Yang ada yang Pake Apa Rendaman Jengol Disebar-sebarin Atau Pake Apa Semprotan Sekarang Sudah ada Banyak Dijual di toko Itu Yang Baunya Sangat Menyingat Sekali Itu Intinya Tujuannya Satu Yaitu Menghilangkan Jejak Aroma Air Kencing Tikus Tersebut Nah Maka Kita Yuk Praktekin Caranya Seperti Ini Kita Apa Tadi Gunting Satu Bersatu Ya Pewangi Pakaiannya Itu Cara Menggunting Seperti Tadi Nah Ini Supaya Tidak Putus Jadi Disisain Sedikit Atasnya Nah Yuk Kita Praktekin Bagaimana Caranya Kita Praktekin Saya Alhamdulillah Sering Sekali Mencoba Ketika Musim Hamatikus Menyerang Maka Saya Praktekin Dengan Langkah Langkah Seperti Ini Maka Alhamdulillah Padi Di Sawah Saya Itu Beda Dengan Tetangga Jadi Boleh Katakan Aman Aman Saja Karena Saya Menggunakan Trik Seperti Ini Maka Bagi Teman Dimana Saja Berada Atau Sahabat Tani Yang Masih Belum Tahu Cara Ini Boleh Silahkan Praktekin Anda Di Rumah Atau Di Sawah Anda Caranya Seperti Ini Ini Kan Bekas Sama Tikus Yang Sudah Ano Padik Yang Sudah Dirusak Maka Kita Cukup Ditancapkan Saja Di Area Yang Terkena Tikus Tadi Ini Kan Kelihatan Bekas Dimakan Oleh Sang Tikus Nakal Seperti Ini Kalau Bisa Semeter Satu Tancapkan Semeter Pasang Semakin Banyak Semakin Bagus Karena Semakin Banyak Semakin Bagus Aromanya Maka Semakin Menyerbak Jadi Mungkin Pas Tikus Datang Dari Daerah Lain Atau Yang Kemarin Langganan Kesitu Sudah Tidak Mau Lagi Karena Dia Sudah Mungkin Bingung Langganannya Yang Kemarin Dia Makan Itu Ternyata Sudah Beda Aromanya Jadi Mereka Tidak Mau Biasanya Seperti Itu Triknya Nah Nah Kebetulan Padi Saya Ini Sudah Mulai Berisi Baru Kembang Ini Belum Semuanya Keluar Panglainya Tapi Sayang Tikus Nakal Ini Menyerang Atau Mengganggu Atau Merusak Ini Yang Sangat Menjengkelkan Ini Bagi Para Petani Ketika Padinya Sudah Bagus Apalagi Sudah Hendak Panen Ternyata Diserang Oleh Sang Tikus Nakal Ini Maka Nah Cobalah Dengan Trik Seperti Ini Insya Allah Cara Ini Sangat Ampuh Kalau Menurut Saya Nah Coba Para Teman Atau Para Sahabat Tani Dimanapun Anda Berada Praktikan Dengan Cara Seperti Ini Insya Allah Cukup Ampuh Kalau Menurut Pengalaman Saya Yang Sudah Sudah Maka Kalaulah Mungkin Video Ini Bermanfaat Boleh Disebarkan Atau Dishare Ke Orang Orang Yang Membutuhkan Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Like And Comment Supaya Channel Kami Ini Berkembang Banyak Dicukupkan Dari Saya Sekian Tuhan Maaf Atas Segala Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh